Ya, kesuksesan penyelenggaraan Formula E di Jakarta Internasional, IFRIX Circuit Ancol, Jakarta Utara, ikut dirasakan pelaku UMKM. Antusiasme pelaku UMKM tidak hanya untuk menjual dagangan, namun juga memamerkan produk unggulan kepada turis mancanegara. Kesuksesan Formula E di Jakarta, tak hanya dirasakan oleh pembalap dan pecinta motorsport di tanah air. Lebih dari 120 UMKM ikut serta, merasakan dampak dari perhelatan balap mobil listrik berskala internasional itu. Vice Managing Director USI Jakarta EPRIX, Gunung Kartiko, menyebutkan, keuntungan penyelenggaraan Formula E tidak hanya bersumber dari penjualan tiket, namun juga dari keterlibatan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Menyediakan food and beverage di area, dan juga ada sekitar 20 UMKM dari seluruh provinsi yang akan bergabung dengan kita. UMKM yang dilibatkan dalam perhelatan Formula E merupakan hasil kerjasama Pemprov DKI Jakarta, serta mereka yang dipilih penyelenggara berdasarkan produk unggulan. Antusiasme para pelaku UMKM tak hanya untuk menghabiskan dagangan, namun juga untuk merebut hati para turis mancanegara, demi memperkenalkan produk unggulan masing-masing UMKM. Formula E ini kan event internasional, di mana kita semua warga Jakarta, warga Indonesia ini semua sangat antusias terhadap event ini. Nah, terutama kami UMKM, kami diundang kemari, untuk membuka usaha di sini tentunya kami sangat senang sekali ya. Kami sangat bangga bisa hadir ada di sini, dan penjualan kita cukup bagus ada di sini. Ini dari Provinsi ya, sepanjang negara, penjualannya sedapat ayu banjar negara khasnya. Jadi ke sini penjualan di situ Formula E, ini tanggapan mas, seperti apa, dari penyelenggaraan lain? Ini sebagai pelaku UMKM. Bagus ini, Semarak bagus, mantep lah. Penjualannya gimana? Laku alhamdulillah, ini mulai ramai. Masuk jangkapan penjualannya? Tadi mulai setelah jam 9, setengah 9 lah. Mulai pengunjung ramai, mulai laku. Untuk di hari ini sih, kebetulan dari pagi memang sudah antusias dari warga-warga sekitar atau mungkin dari pengunjung udah ramai sih mas. Jadi lumayan kalau untuk penjualan hari ini, dari pagi pun udah padat juga. Ya, mungkin nanti kita ke depannya bisa ngejalin kerjasama juga sih ya, antara UMKM sama penyelenggara di sini. Oke, biar lebih yang lebih, biar masih terhadap. Atau bisa menjual lagi. Iya, betul. Demi memperluas jangkauan pasar usaha kecil di Indonesia, para pelaku usaha tentu mengharapkan lebih banyak kolaborasi bersekala global yang melibatkan UMKM melalui event internasional seperti Formula E di Jakarta. Syed Mas Hur, Ade Suherman, Berita 1, Jakarta.